Pembangunan Sumber Daya Manusia, SDM, menjadi program prioritas bakal calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ganjar sudah memiliki konsep penyediaan anggaran untuk memastikan ketersediaan fasilitas riset dan laboratorium yang modern dan lengkap untuk eksperimen dan penelitian mendalam. Menurut Inas, sistem pendidikan yang baik harus didukung juga dengan investasi riset dan pengembangan. Sehingga pemerintah dan sektor swasta perlu meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan untuk mendukung proyek-proyek inovatif, kata Inas, Ganjar telah memberikan contoh melalui program peningkatan kualitas SMKN di Jawa Tengah, kata dia. Pasangan Ganjar Mahfud sudah menyerahkan visi misi ke KPU sebagai salah satu syarat pendaftaran sebagai Capres dan Cawapres. Terima kasih telah menonton!